Jonathan Cantilana jalani debut bersama PSS Sleman, ini kata Seto Nur Diantoro. Gelandang anyar PSS Sleman, Jonathan Cantilana langsung menjalani debut dalam laga melawan Arema FC, dia baru diperkenalkan sebagai pemain baru pada tanggal 22 Januari lalu. Pemain asing berpaspor Cili itu masuk pada menit 66, dia masuk menggantikan Irham Zahrul Mila yang mampu mencetak gol pertama PSS Sleman dalam laga tersebut. Pelatih PSS Sleman, Seto Nur Diantoro tidak banyak berkomentar terkait penampilan pertama Jonathan Cantilana, dia hanya berharap XPSIS Semarang itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Untuk Jojo, harapan saya itu bukan penampilan yang terbaik, ungkap Seto Nur Diantoro dalam sesi jumpa persusai pertandingan melawan Arema FC. Artinya, Jonathan Cantilana diharapkan bisa terus beradaptasi dengan rekan setimnya di PSS Sleman, sehingga kemistri di antara mereka semakin terbangun. Lebih lanjut, Seto Nur Diantoro menaruh harapan besar kepada Jonathan Cantilana, termasuk kepada pemain baru lainnya yang bergabung pada putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Dengan hadirnya Jonathan, Yevon dan beberapa memberikan gairah baru, lanjut Seto Nur Diantoro. PSS Sleman sudah kantongi pengganti Tolison Duarte, tapi masih jadi perdebatan. PSS Sleman harus menambah skuad lagi untuk melengkapi slot pemain asing, utamanya di posisi yang ditinggalkan back asal Brazil, Tolison Duarte. Menurut Seto Nur Diantoro, sebenarnya PSS Sleman sudah punya calon pengganti Tolison Duarte, namun, pelatih asal kalasan itu masih akan berdiskusi dengan manajemen. Dari rumors yang beredar ada beberapa pemain asing yang dikaitkan dengan Super Elja, salah satunya William Pacheco dan Javlon Guseinov. Kandidat ada, mungkin malam ini kami akan komunikasi, tapi entah apa yang terjadi, masuk atau enggaknya saya belum tahu, katanya usai laga melawan Arema FC, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Mungkin malam ini akan bicara, saya, manajemen sama mungkin komisaris, kami akan bicara, tegas pelatih berlisensi AFC Pro tersebut. Sebenarnya pembicaraan terkait calon pemain asing baru PSS Sleman sudah mengerucut pada satu calon, akan tetapi, sosok yang dimaksud belum disepakati. Sudah muncul satu nama, tapi masih ada perdebatan di situ, dari semalam kami sudah bicara, lanjut mantan pelatih PSIM Yogyakarta tersebut. Apapun hasilnya nanti, Seto Nurdian Toro pasrah dengan keputusan yang diambil, tetapi, dia akan berusaha untuk tetap melengkapi komposisi pemain asing.